Selamat pagi dari Tanah Borneo, masih dari kisah jalan-jalannya saya nih di kota Pontianak. Kali ini saya mau cari tahu tentang ikan jelawat. Anda di rumah ada yang tahu enggak apa itu ikan jelawat? Ini dia yang disebut dengan ikan jelawat. Ikan yang memiliki nama latin Leptoe barbus hoefeni ini merupakan ciri khas tubuh yang memanjang seperti torpedo. Bentuk tubuh ini umumnya menandakan bahwa ikan ini termasuk dalam ikan yang berenang cepat. Nah di kolam indukan ini jelawat sedang dikondisikan supaya dapat memijah secara alami. Sama seperti kita ikan juga butuh makan tentunya. Waktunya saya memberi makan mereka nih. Makan yang banyak ya. Hei, pasti bingung ya kenapa saya pakai helm segala. Jadi ikan jelawat ini gesit sekaligus sering melompat. Jadi kalau terkena kulit bisa sampai memar juga. Untuk kolam seluas ini sulit untuk memilih jelawat dengan cara tangkap tangan saja. Nah cara terbaik adalah menggirin ikan jelawat ke sudut. Kalau sudah sampai sudut seperti ini, ikan jelawatnya jadi pada melompat nih. Oh iya biar aman, tutup dulu kaca helmnya. Kalau sudah bisa mendekat baru deh coba pelan-pelan ambil ikannya. Dan lihat, untuk menangkapnya ada juga trik khusus nih. Biar dia enggak terlalu agresif. Sambil ikut-ikutan. Ini siapa namanya ini? Kampelannya. Putar ke kiri. Nona manis putar ke kiri. Biar tahu temennya lagi dikerjain. Enggak deh, karena lagi mau dekat bukan dikerjain. Bukan diam dia. Bentar ya, ke kiri, ke kanan. Sabar, 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 sabar. Dia udah mau gerak, gerak, gerak. Oke, oke kita lihat ke belakang. Dey! Ini betina ke jantan deh. Iya, ini betina. Coba kita lihat ya. Ini kalau di ke belakang, eh di balik ini gimana? Wih, ini gerak banget loh. Nah, ini jantan ya. Jantan ya? Jadi kalau dia udah antang kayak gini, kita bisa cek. Ini betina atau jantan. Bagus dia buat indukan. Yepi, saya berhasil mendapat satu ikan jelawat nih. Untuk mengetahui jantan atau betina, cukup melihat bagian dari perut ikan. Betina umumnya berbentuk agak membulat. Jika bulatannya cukup besar, itu tandanya jelawat betinanya siap dijadikan indukan dan dipindahkan ke kolam indukan. Ini berapa, Pak? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa nih, Pak? Ini 3 kilo. 3 kilo. Wow. Jadi memang yang bagus juga 3 kilo, Pak ya. Dan kalau dewasa itu umurnya di atas 3 tahun ya, Pak. Bagus untuk jadikan indukan. Kita lihat dulu. Ini udah cocok loh, Pak, jadi indukan, Pak. Udah. Hampir, ya? Emang kurangnya apa, Pak? Ini dia, Pak? Ya, kurang besar aja ini. Oh, perutnya? Masih belum siap, Pak. Perutnya kurang besar? Belum matang gonat. Belum matang gonat. Belum matang gonat. Ketauannya dari mana, Pak? Dari perutnya aja. Belum ada isinya. Coba kita urut. Iya, belum ada nih. Kita urut. Eh, jalan. Diam, diam. Kita balikin ya, karena dia belum siap. Kita lupas, yuk. Tepas, dadah. Cari lagi. Wah, ternyata gak mudah nih untuk mendapatkan ikan indukan yang berkualitas. Sabar. Yuk, mari cari lagi. Di habitat aslinya, ikan jelaut bisa mencapai panjang hingga 100 cm dengan berat sekitar 10 kg. Wow. Namun sekarang ini agak sulit mendapatkan ikan sebesar itu di habitatnya, karena jumlahnya mulai menurun akibat penangkapan besar-besaran. Setelah bermain-main dengan ikan, waktunya makan. Anda tahu gak, kalau suku Melayu Sambas di Kalimantan Barat punya kuliner khas, yaitu bubur pedas. Seperti apa ya kira-kira bubur pedas itu? Ikutin saya terus ya. Ini dapurnya mbak ya? Wah, lagi rame banget. Tala semua. Boleh nih ikut masak. Sik. Udah, sekarang saya mau masak dulu. Bahan utamanya tentu saja beras, tapi berasnya disangrai dulu ya. Nah ini bisa berasnya beras apa aja kan ya mbak? Iya bisa. Yang disapa pun bisa asal jalan beras ketan. Nanti jadinya lengket, gak bisa disangrai. Sembanya kekamanya guling banget. Nih, ngebayangin ya beras ketan disangrai ya. Lengket. Lengket. Jadi susi. Masukkan ketumbar dan lada hitam yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk lagi. Aduh, biasa nih karena aroma-aroma bumbu-bumbu di sini ya. Masukkan beras yang sudah disangrai ke dalam blender. Untuk bumbu pelengkapnya tumbuk, bawang merah dan bawang putih juga. Dan jahe. Kumis bumbu, masukkan air dan beras. Tambahkan merica. Baru deh tuang ke dalam panci dan masak hingga mendidih. Oke, lanjut masukin semua bahan-bahan ini. Ada labu kuning, ubi jalar, jagung, kangkung, pakis, katuk, daun buas-buas, toge, dan satu lagi nih, daun kesum. Ini namanya dosis kopinya buat pedas banget. Oh, ini. Jadi ini rasanya pedas? Enggak, cuma wadi kan. Oh, aromanya kayak kecombrang ya. Tapi nggak pedas ya. Cuma aromanya yang menusuk jadi kayak, aduh pedas. Iya, nggak masuk di situ. Oke. Tadi kan saya datangnya sendirian. Karena makannya sendirian. Kayaknya melas banget gitu ya. Jadi ternyata saya lihat juga adiknya sendirian nih. Ternyata bulan juga sendirian. Dan mesen bubur juga. Jadi kita sama-sama makan bubur ya. Ah, itu dia udah jatang. Nah, bubur pedas kami sudah datang. Yuk, kita makan. FYI nih, dulu di Sambas pernah mengalami masa sulit. Rakyatnya diserang kelaparan. Lalu ada salah satu penduduk yang mencetuskan ide. Untuk meramu makanan dengan bahan-bahan di sekitar yang ada saja. Lalu terciptalah bubur pedas ini. Meski tampilannya kurang menarik, hmm, soal rasa luar biasa. Tak percaya? Silahkan buktikan sendiri. Lidya Wijaya, Christopher Nove, Pontianak, Kalimantan Barat.